Apalagi di sleeper seatnya, sleeper seat itu karena bisa kondisi rebah, kita pasti akan lebih segera pengen tidur di situ. Hai halo MD Tech Lovers, seperti sudah di-mention di episode sebelumnya, kami kini akan meliput peluncuran bis model baru New Armada. Menariknya, peluncuran bis baru kali ini adalah bertempatan dengan perayaan hari jadi New Armada yang ke-50 tahun. Wow, ulang tahun emas ya. Kita langsung saja simak liputannya. New Armada cukup besar ya ini inputnya. Bisa ceritakan apa saja yang dipamerkan di sini Pak? Kita menampilkan 4 bus, 1 medium bus, sumber city bus, dan micro bus ini. Ini yang saya sampaikan adalah tipe corona atau produk New Armada, micro bus kita, yang sekarang sudah rutin, regular di New Armada. Yang kedua ini kita ada city bus, ini kebutuhan untuk transportasi di peperkotaan, ada area defable, ada juga untuk penumpang yang berdiri, dan ada sistem telematik di sini. Kemudian yang ketiga ini Aero 8 SLR, adalah tipe double glass dengan memakai sasis 1626 dengan model sleeper seat, ada 22 seat di dalamnya. Ini tipe kita yang baru yang menggunakan nama Vision 8 Coring. Tipe-nya adalah single glass dengan ketinggian 3,8 meter maksimal, dan kita berubah facelit tampilannya menjadi lebih elegan. Dan ini menggunakan total seatnya 45 seat. Selanjutnya Aero 8 Turing, ini menggunakan sasis 1626 L RC, dengan total seat 28 seat. Selanjutnya, ini yang sebenarnya tipe baru kami juga. Ini adalah kombinasi dari regular seat dengan sleeper, yang sudah kita pernah buat, kita kebunin saja. Bagian depan untuk regular seat, yang belakang itu untuk yang sleeper yang ingin tiduran. Bisa lihat Pak? Bisa, silahkan. Ya, semoga. Warmada itu, kita memang mencoba menawarkan unit itu adalah bisa senyap, tidak ada suara yang berisik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, unit itu stabil, di jalan itu tidak lipung. Kemudian yang ketiga adalah, menawarkan interior yang soft, perpaduan lampu yang memanjakan mata. Nantinya membuat mata itu nyaman. Dan yang terakhir adalah, yang pasti seat ya. Yang kita naiki sekarang, seat ini adalah menggunakan MB-TEC. Di mana MB-TEC yang kita pakai ini, melihatnya sudah nyaman ya. Surface-nya saja sudah halus, nyaman, lembut, dan membuat orang ingin segera duduk. Ini saya juga duduk, rasanya nyaman gitu ya. Dan perawatannya sangat mudah. Apalagi di sleeper seatnya, sleeper seat itu karena bisa kondisi rebah, kita pasti akan segera pengen tidur di situ. Slipper ini ada berapa? Ada 10 seat, sleeper yang sebelah kiri, 5 kanan, 5. Ada fasilitas apa saja ini? Oke, disini ada, satu adalah VOD. VOD ini ada video on demand. Nanti ini bisa menaikkan entertainment segala kebutuhan untuk penumpang. Yang kedua, kita juga ada lampu penerangan di dalam. Itu ada dua ya, untuk lampu baca sebenarnya. Kalau ini sih sebenarnya untuk penerangan saja. Dan ini bisa di setel, dimatikan juga bisa. Ada USB port, untuk type A dan C, bisa masuk. Yang di atas. Terus ini juga tempat untuk bisa barang, bisa untuk sepatu juga atau sandal. Yang di atas itu ada cup holder untuk penempatan, tempat armino. Di atas ini juga ada tempat, Pak, sebenarnya. Cekungan, itu untuk tempat oleh-oleh atau apa yang bentuknya nggak terlalu besar. Dan ini juga ada corden untuk privacy. Dan ini. Wah, enak sekali, Pak ya? Ya, lengkap, Pak. Sebenarnya Raja Trans itu PO apa dan lokasinya di mana? Kita PO yang bergerak di bidang transportasi di area Palungan. Bus besarnya di luar ini ada 7, yang bus kecilnya ada 11. Ini bus pertama kita yang 8 roda. Dan bus pertama juga dari Niwarmada. Kombi suite dengan depannya ekonomi, belakangnya ada sliver. Menurut kita yang paling nyaman itu MBTEC sih. Nggak panas. Dari dulu memang pakenya MBTEC. Sudah biasa sama Niwarmada Siuangkarnan juga, Niwarmada lebih kuat buat jalur kami juga, Palunganado kan. Jadi, perlu bodi yang lebih kuat, lebih tangkas juga buat medan kita sih. Karena motivasinya kita sih pengen merajai area kita, yaitu Palunganado sama Sulawesi. Buat penumpang-penumpang kami yang bisa lebih senang lagi naik bersama kami, Palunganado Raja Trans. Nah, bagaimana desain terbaru Bisnyuarmada menurut Anda? Tulis di komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.